Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun kalian berada. Selamat datang di tutorial kelas untuk mata kuliah statistika bisnis MBTI Regular untuk ujian tengah semester yang diadain oleh Divisi Akademik Manajemen HIME MBTI 2021. Dengan aku, Rizuki Amalia, sama partner aku, Monica Irene, kami berdua bakal jelasin soal-soal yang dapat jadikan acuan untuk ujian tengah semester nanti. Nah, kita langsung aja nih ke materi yang pertama mengenai distribusi frekuensi. Kita bisa lihat soalnya disini disediakan sampel harga kamera GoPro 2020 dengan keterangannya harga double R. Dan pertanyaannya, yang A, tentukan interval kelas dengan aturan penggunaan 5 kelas dan batas bawah kelas yang pertama adalah 80. Lalu yang B, gambarkan frekuensi distribusi lengkap dengan persentase kumulatif. Lalu yang C, gambarkan histogramnya. Nah, jadi cara jawabnya, kita tulis dulu nih, diketahui, ditanya, dan jawab. Pastiin banget, selalu pakai diketahui, ditanya. Nah, jadi kita bisa lihat tadi, dari data yang ada ini, setelah kita hitung, datanya ternyata ada 45 data. Jadi, N-nya itu 45. Baru nilai tertinggihnya disini 265. Dan nilai terendahnya adalah 82. Baru kita tulis di yang ditanya. Nah, jadi yang ditanya dari A ini, kan dia bilangnya tentukan antepakolas. Itu sama aja, kita bikin datanya dalam bentuk table distribusi frekuensi. Dengan ketentuan, banyak kelasnya 5 dan batas bawah kelas ke satunya 80. Baru yang B itu lengkapi tablenya tadi, sampai dengan persentase kumulatif. Lalu yang C, itu bikin histogramnya. Nah, cara jawabnya, pertama kita tentukan dulu nilai range. Nah, rumusnya itu, range itu nilai tertinggi dikurang nilai terendah. Di sini 265 dikurang 82. Hasilnya 183. Baru selanjutnya, ini panjang kelas. Nanti panjang kelas ini gunanya buat dimasukin ke dalam table distribusi frekuensi. Nah, jadi panjang kelas sendiri, rumusnya itu range dibagi banyak kelas. Nah, banyak kelasnya tadi kan udah ditentuin ya, 5. Jadi, rangenya tadi dibagi dengan 5. Di 183 dibagi 5, hasilnya 36,6. Nah, pembulatannya ini selalu ke atas ya. Dan untuk pembulatannya sendiri sebenarnya bebas. Tergantung gimana dosen kalian. Ada beberapa dosen yang mentingin kerapihan. Dimana biar tablenya itu nanti terlihatnya rapi datanya atau harus pluk hitungannya gitu. Jadi, ngikutin dosennya aja. Tapi biasanya nggak apa-apa dibalain aja. Kalian mau bulatinnya ke berapa yang terdekat gitu. Biar hasil tablenya terrapi. Jadi, di sini kalau aku contohnya bulatinnya ke 40. Biar tablenya rapi. Nah, ini yang hitungan ini gue nanti hitung dari tengahnya ya. Kita masukin dulu si kelasnya. Jadi, tadi kita tulis kelasnya kan ada 5 ya. Jadi, kelas ke-1 sampai 5. Baru batas bawahnya tadi 80, kelas pertama. Nah, jadi batas bawah itu yang di sebelah sini. Itu batas bawah. Baru yang di sebelah sini itu batas atas. Nah, jadi batas bawah kelas pertama itu 80. Jadi, 80. Terus ini kan panjang kelasnya itu tadi kita ngebuatnya 40. Nah, cara ngitungnya bukan 80 ditambah 40. Tapi, 80 ditambah 40 kurang 1. Jadi, 80 ditambah 39. Jadi, nanti 80 ditambah 39 sama dengan 119. Jadi, nanti kelas pertama itu 80 sampai 119. Nah, baru kelas kedua itu dimulainya dari batas atasnya di sini ditambah 1. Jadi, nanti sini 120 kan. Satu angka setelah batas atasnya ini. Jadi, 120 tambah tadi 39, 159. Ini 159 tambah 160. Tambah 39, 199 gitu. Sampai seterusnya sampai ke kelas kelima. Nah, buat sampai kelas kelima ini, kalian pastiin, oh ini 279. Oh, berarti udah melebihi dari batas atasnya. Batas atas. Maksud aku udah melebihi dari nilai tertinggi. Jadi, pastiin nilai tertingginya itu bisa masuk ke kelasnya. Jadi, pembulatannya itu juga dibuatkan gurusnya itu biar masuk datanya. Nah, setelah itu kita nyari nilai tengah dari setiap kelas. Cara ngitung nilai tengahnya itu, batas atas tambah batas bawah dibagi dua. Jadi, untuk yang kelas pertama ini contohnya kayak gini, 119 tambah 80 dibagi dua. Hasilnya 99,5. Terus, sama itu kelas kedua, kelas tiga, kelas keempat, sampai kelas kelima. Caranya itu nilai tengahnya sama. Baru untuk frekuensi itu, cara nentuinnya, dari data yang udah ada ini, kalian tentuin yang mana yang masuk ke kelas yang mana. Jadi, ini misalnya kelas pertama 80 sampai 119. Nah, jadi kita lihat datanya mana yang masuk ke kelas itu. Jadi, kita bisa lihat yang masuk itu ada ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada 8 datanya yang udah 121. Jadi, udah nggak masuk lagi. Jadi, ada 8 data yang masuk ke kelas ini. Kelas pertama. Nah, jadi kita tulisnya ke 8. Begitu seterusnya sampai kelas kelima. Nah, untuk frekuensi kumulatif, itu caranya kelas yang pertama kalian tulis lagi. Baru itu nanti untuk yang kelas kedua, frekuensi kumulatif kelas kedua, itu dijumlahin dengan yang pertama. Jadi, gini, 8 ini ditambah 19. Baru nanti untuk yang kelas ketiga, 27 ditambah 11. Baru yang kelas keempat, 38 tambah 6. Sampai akhirnya ini 44 tambah 1, 45. Nah, pastiin bahwa kelas yang terakhir ini, frekuensi kumulatifnya itu sama dengan jumlah datanya. Kalau sudah sama dengan jumlah datanya, berarti kalian hitung frekuensi kumulatifnya benar. Baru untuk persentase, itu kalian carang hitungnya, 8 frekuensinya per jumlah datanya. Jadi, 8 per 45 dikali 100%. Buat yang kelas kedua, 19 per 45 kali 100%. Yang kelas ketiga, 11 per 45 kali 100%. Gitu semuanya, dihitung nanti persentasenya. Untuk kembali belakang angkanya ini, kalian ngikutin aja ketentuan dosen kalian masing-masing. Kalau misalnya dosennya mintanya 4 angka, berarti kalian 4 angka atau boleh 2 angka aja, 2 angka aja. Gak apa-apa. Nah, untuk presentasi kumulatif, sini kita tulis lagi caranya sama kelas kumulatif tadi. Jadi, dijumbahin dengan kelas selanjutnya. Ini 17, tambahin ini. Dijumbah sampai akhirnya 100%. Nah, di sini ada sedikit note biasanya, karena ini kita kan angkanya koma ya. Koma banget. Koma yang panjang, 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 panjang. Yang panjang banget yang gak selesai itu. Nah, jadi terkadang kan kita pembulatannya ke atas ya. Nah, jadi hasilnya itu bisa ada di sini nanti 100 koma berapa gitu. Lebih dikit itu gak apa-apa. Yang penting gak jauh banget dari angka 100 itu. Karena memang kita komanya pembulatannya ke atas. Jadi, gak apa-apa kalau misalnya di sini kalian mau tulis benar-benar real penjumlahan ini gak apa-apa. Tapi kalau misalnya kalian mau nulisnya kayak gini, 100% aja juga gak apa-apa. Itu benar. Itu dia tadi, apa namanya, table distribusi frekuensi sampai lengkap, sampai persentase kumulatif. Nah, baru selanjutnya untuk histogram. Cara bikin histogram itu gampang. Gak harus bikin aplikasi. Tapi ini aku biar rapih bikinnya di aplikasi. Caranya itu, kalian lihat kelasnya. Masing-masing kelasnya ini dan frekuensinya. Jadi, pertama-tama tuh kalian bikin aja garis kayak gini. Garis horizontal sama vertikal. Nah, jadi yang di vertikalnya itu frekuensinya. Baru yang di horizontalnya itu yang kelasnya. Jadi, nanti ini terserah kalian mau bikin jaraknya per berapa gitu. Di sini aku contohnya per lima gitu. Jadi, lima, sepuluh, lima, belas, dua puluh. Nah, baru kita kira-kira, oh, sembilan belas kira-kira di sini, duaapan kira-kira di sini, sembilan kira-kira di sini, enam di sini, satu di sini. Jadi, ini sesuaikan dengan frekuensinya dari setiap kelasnya. Kayak gitu cara gambarnya. Untuk histogram. Nah, itu dia tadi distribusi frekuensi. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu deskriptif, numerik, dan ukuran letak data. Nah, kita baca dulu soalnya. Soalnya kayak gini, diketahui ada dua perusahaan, A dan B, dan data penjualannya dari bulan Januari sampai Desember. Yang ditanya, hitungan rata-rata median modus, D itu desil, desil dua, desil tujuh, baru ini, Ki itu kuartil, kuartil satu, kuartil dua, baru P itu persentil, persentil tiga-tiga, dan persentil delapan dua, dari masing-masing perusahaan. Yang B, hitunglah standar deviasi dan koefisien variasi masing-masing perusahaan, dan tentuin perusahaan mana yang lebih stabil. Nah, cara ngitungnya, di sini aku baginya per perusahaan, jadi aku ngitung perusahaan A dulu, baru perusahaan B. Nah, untuk yang perusahaan A, karena yang ditanya sama, rumusnya sama nantinya. Jadi di sini, pertama-tama rumus rata-rata, atau X bar, rata-rata populasi, itu jumlah data dibagi banyak data. Jadi, data yang kita tadi itu, kita jumlahin aja, dibagi 12, karena jumlahnya 12, baru hasilnya dapat 17,4167. baru disuruh cari median. Median itu adalah nilai tengah dari data yang udah diurutkan, dari yang terkecil sampai terbesar. Jadi, data yang tadi, kita urutkan dulu, baru kita tentukan titik tengahnya sebenarnya. Nah, jadi bisa pakai rumus kayak gini, median data tunggal untuk yang genap, karena beda kalau yang ganjil ya, kalau yang ganjil itu tinggal data ke N bagi 2 plus 1, itu untuk data ganjil. Tapi kalau data genap, caranya, data ke N bagi 2 plus 1, ditambah data ke N bagi 2, ditambahin, jumbahin, baru dibagi 2. Jadi, data ke N, ini tuh jumbah data ya, jadi kan 12 ya, 12 bagi 2, 6, 6 tambah 1, 7. Jadi, ini data ke 7, ditambah dengan data ke 6, dibagi 2. Nah, data ke 7-nya itu 19, data ke 6-nya itu 18, baru dibagi 2 hasilnya 18,5. Baru kita nyari modusnya, modus itu nilai atau data yang paling sering muncul. Di sini kita bisa lihat yang paling sering muncul itu 19, jadi jawabannya 19. Baru untuk desil, ini rumusnya untuk data tunggal ya, karena berbeda juga kalau misalnya dia ditanya akumulatif. Jadi, untuk desil data tunggal, itu rumusnya kayak gini, I itu data yang ke I, atau misalnya desil ke I, N plus 1, N itu jumbah data, ini per 10, karena dia desil. Ini keterangannya. Nah, baru tadi kita ditanya desil 2 dan desil 4. Nah, cara ngitungnya, kita cari tahu dulu letaknya. Letak desil 2. Nah, jadi ini 2, 12 plus 1 dibagi 10, sampai dengan 2,6. Ini belum hasilnya. Ini baru letak datanya. Jadi, kita cari si desil 2 dengan cara ini. Ini kan 2,6 ya. Nah, angka yang di depan koma itu jadi yang di sini. jadi itu X ini maksudnya data kedua, ditambah, ini komanya. Komanya, mau koma 6, dikali dengan data ketiga, dikurang data kedua. Kenapa data ketiga? Karena data yang di sini, plus 1 gitu. Jadi, karena ini 2, jadinya 3. Jadi, data ketiga dikurang data kedua. kita masukin data kedua-nya 14, baru ini data ketiga-nya 15, 14, jadi 15 kurang 14, 1. 1, 0,6, 0,6. Jadi, jubahin 14,6. Nah, cara nyari desil keempat itu juga sama. Kita cari tahu letaknya, baru kita masukin ke aturan nyari D4-nya, desilnya. kayak gitu, kayak sama kayak tadi, apa namanya, angka yang di depan koma, jadi yang di sini, baru yang si di belakang komanya, kayak gini. Data ke-6, dikurang data ke-5. Hasilnya itu juga 1,2. Nah, untuk kuartil, itu sebenarnya sama aja juga dengan desil tadi, berumusnya juga kurang lebih sama, bedanya itu dia per 4. Kalau desil itu per 10. Nah, jadi, ini keterangannya, baru untuk nyarinya, sama aja, sebenarnya kita nyari letaknya dulu, baru kita masukin, ketemu hasilnya. Untuk K2 sama, untuk persentil juga sebenarnya sama, bedanya dia per 100 di sini. Jadi, cara nyarinya sama, bedanya cuma di per 100-nya. Nah, di sini juga perlu di-note ya, kalau kalian lihat, di sini, hasil dari D2, atau dari setiap pertanyaan itu, komanya itu selalu sama dengan hasil, dari letaknya ini. Tapi, bukan berarti kalian bisa, ambil jawabitas, atau kalian simpulin bahwa, D2-nya itu, komanya pasti selalu, sama dengan, si koma letaknya ini. karena bisa aja berbeda. Ini cuma kebetulan, contoh dari desil, sampai persentil, untuk perusahaan A ini, hasil yang di sininya itu, selalu satu, gitu. Jadi, jadi selalu sama dengan komanya. Tapi, nanti, di perusahaan B, contohnya itu bakal beda. Jadi, nanti, siapa tahu, nanti ada yang ngide, gitu, misalnya, pengen jalan mintas, karena melihat hasilnya selalu sama, jadi kalian, langsung aja, gitu, data kedua, koma enam, gitu. Itu nggak bisa. Gitu. Baru sekarang, kita lanjut ke yang, pertanyaan B, itu cari standar deviasi, sama standar korelasi. Kofisien korelasi. Nah, ini rumusnya, baru, untuk, pemudah pengerjaan, kita pakai table. Lebih enak pakai table. Jadi, kita masukin dulu semua datanya, baru kita cari data, apa, rata-rata datanya, atau X-bar-nya, baru kita kurangin. Si datanya dikurang X-bar. Baru nanti, dipangkatkan. Setelah kita udah pangkatkan, nanti ini kita jumlahin, ketika udah kita, ini maksudnya, lambang E ini, yang ketiga terbalik, ini itu maksudnya, kumulatif. Jadi, kumulatif, jadi setiap, data ke I, dikurang X-bar, pangkat 2. Jadi, nanti ini semuanya, kita jumbahin, ketemu sekian, baru ini N, itu jumbah data, dikurang 1. Jadi, ini 78,9167, dibagi 11. Nanti hasilnya, ketemunya, setelah dibuatkan, dua angka, jadinya, 2,6784. Nah, buat koefisien korelasi, rumusnya itu, standar deviasi, dibagi dengan X barangnya, atau rata-ratanya. Nah, jadi, tadi, hasilnya kita dapat, terus dibagi dengan X barangnya, 17,4167, hasilnya, 0,1537. Jadi, memang, pengerjaannya lebih baik, pakai, table, untuk umur muda, dan memang, umurannya, nyari standar deviasi dulu, baru, koefisien korelasi, karena, di koefisien korelasi, itu, kita juga ngitung, ngitungnya pakai, standar deviasi, gitu. Nah, itu tadi, untuk perusahaan A, baru kita sekarang lanjut ke perusahaan B. Sebenarnya, karena yang ditanyain sama ya, jadi, sebenarnya, caranya juga sama, bedanya disini, beda angkanya, untuk rata-rata, umurnya masih sama, jumlah dapat perbanyak data, dihitung, hasilnya dapatnya, 22,333 sekian, kita buatin, 4 angka, jumlahnya, 1,333. Baru nanti, untuk nyari median, diubatkan dulu, untuk nyari median, data tunggal yang genapnya, jumlah masih sama, ini, hasilnya 20,5, baru, modusnya, itu nilai data yang paling sering muncul, kalau disini, dia yang paling sering munculnya, 20, untuk pemusir hasilnya, masih sama, nah, masih sama, cara pengerjaannya, kita cari dulu, taknya, baru, kita, kerjain, nah, ini bisa dilihat nih, yang seperti aku bilang tadi, kenapa kita, kita nggak bisa langsung ambil, koma 6 yang ini, karena, bisa aja, hasilnya beda, ini, ya, karena X3, dan X2-nya itu, nggak berkata, jadi disini, X3-nya 20, dan X2-nya 17, jadi, hasil kurangnya itu, X3, bukan 1, jadi, hasilnya, beda, jadi, ini hasilnya, 1,8, ditambah 17, jadi, hasilnya 18,8, makanya, kenapa kita harus ngitung, hasilnya itu, pakai rumus ini, nggak bisa langsung, koma 6-nya, gitu, nah, untuk kuartilnya masih sama, persentulnya juga masih sama, mungkin, tambahan not-nya, sebenarnya, kuartil 2, atau Q2, itu sebenarnya, sama dengan median, jadi, kalian boleh ngitung lagi, boleh nggak, karena tadi sudah kita nyari median, mediannya 0, 2,5, eh, 20,5, jadi, untuk Q2 sebenarnya, untuk, kalau misalnya kalian nggak hitung, nggak apa-apa, kalian tulisnya, Q2 itu sama dengan median, jadi, Q2 sama dengan 20,5, kayak gitu, itu juga tulisnya nggak apa-apa, itu juga udah benar, sama, persentulnya juga masih sama, nah, kita lanjutin yang pertanyaan B, buat perusahaan B, itu, standar deviasi sama, kovis yang korelasi, masih sama, caranya, rumusnya ini, perlu diingat rumusnya, kalian, tulis aja rumusnya di chat, siap, tunggu, pakai table, kayak tadi, udah, dapet hasilnya, 5,3143, terus, ini, hasil kovis yang korelasinya, 0,2379, nah, baru tadi pertanyaan B itu ditanya, mana perusahaan yang lebih stabil, nah, itu kita bisa lihat dari, kovis yang korelasinya, untuk yang perusahaan A, kovis yang korelasinya itu kan, 0,1537 ya, sedangkan yang perusahaan B itu, 0,23, nah, jadi, yang lebih kecil itu, perusahaan A, berarti, dia menunjukkan bahwa, datanya itu, lebih homogen, nah, jadi, karena datanya itu, lebih homogen, maka, dia dapat, hasilnya itu, lebih stabil, tuh, jadi, yang lebih stabil itu, adalah perusahaan A, nah, untuk materi selanjutnya, mulai dari distribusi Poisson, dan binomial, sampai dengan distribusi normal, itu akan dijelaskan, sama opa teraku, Moni. Oke, jadi, langsung aja, di sini, aku bakal langsung masuk, ke distribusi Poisson, sama binomial, jadi, untuk yang pertama, kita bahas tentang distribusi Poisson, jadi, soalnya langsung kita baca aja, data MPD, sempurlihatkan bahwa, peruang mendapatkan, pelanggan baru, pemasangan Indium, melalui pameran, adalah 6,5, hari ini, kembali dilaladakan pameran Indihon, dengan pelunjung 15 orang, nah, distribusi Poisson itu, salah satu, ciri khasnya, atau misalnya, kalian tahu ini pakai distribusi apa, rumusnya apa, itu tuh, kalau Poisson itu, dia, intinya dia, cuma yang diketahui, rata-rata, atau, komponen yang diketahui itu, adalah, untuk mencair rata-rata, karena distribusi Poisson, yang kita pakai, adalah rata-ratanya, gitu, biasanya disoal, dia kalau nggak cuma, rata-rata, dikisir itu kayak gini, untuk mencair rata-rata, jadi, si P, 0,15 itu adalah peluangnya, dan 15 itu adalah N-nya, atau jumlah sentonnya, atau itu adalah populasi kita, nah, untuk yang pertama, kita jawab pertanyaannya, berapa peluang kita mendapatkan, 5 orang, untuk menjadi pelanggan baru Indihon, lalu yang kedua adalah, berapa peluang kita mendapatkan, 6 sampai, 9 orang, jadi pelanggan baru, dan C adalah, pelanggan baru yang kurang dari 7 orang, jadi jangan lupa, ini tadi itu adalah P-nya, lalu yang ini itu adalah N, kalau kita bilangnya, data yang kita pakai, buat nanti nyari, sih, rata-ratanya, gitu, oke, ingat-ingat soalnya, apa yang dicari, oke, kita lanjut aja, untuk kelanjutannya, dan jangan lupa, kalau misalnya soalnya, bentuknya SI, jangan lupa diketahui, detainya dijawab, dan jadi, kalau misalnya bilang ganda, gak usah, kalau untuk pertanyaannya, bilang ganda, kalau ini SI ya, kita, soalnya ini SI ini, diketahui, jangan lupa tadi kan, udah tulis, P-nya 0,15, N-nya 15, nah, mu ini rata-rata, ya, mu-nya itu, N kali P, 15 kali 0,15, hasilnya, 2,25, nah, ini adalah, kata-kata yang kita pakai, makanya kita pakai distribusi poisson, karena yang kita bisa pakai adalah, si, rata-rata ini doang, gitu, nah, kita tulis, yang lupa, yang ditanyanya apa, P sama dengan X sama dengan 5, maksudnya, P X sama dengan 5, di sini itu adalah peluang, jika, X-nya itu adalah, si yang kita mau tadi, pelanggan barunya itu, X sama dengan 5-nya, nah, kalau misalnya B-nya itu adalah, P, 6, kurang dari sama dengan X, kurang dari 9, kurang dari sama dengan 9, karena kok kita pakai sama dengan, karena tadi dibilang 6 sampai 9, kalau misalnya dibilang, di antara 6 sampai 9, kalau ada kata-kata di antara, berarti sama dengannya, nggak usah dipakai, karena ini tadi dibilang 6 sampai 9, berarti, mereka berdua ikut, 6 dan 9-nya ikut, nah, baru yang C-nya, tadi kan dibilang, kurang dari 7, karena kurang dari 7, makanya kita nggak pakai sama dengan, langsung aja, X kurang dari 7, gitu, ngubah dari bentuk, kata-kata itu tadi, untuk balik, untuk ke dalam bentuk, pertanyaan matematisnya itu, emang mungkin, perlu dilatih, buat teman-teman, jadi, sering-sering ngerjain soal, atau ngubah-ngubah, kalimat cerita, jadi, bentuk pertanyaan matematis itu, emang harus perlu dilatih, nah, teman-teman, jangan lupa, oke, kita lanjut aja, ke yang jawabannya, nah, ini cara jawabannya, ada rumusnya kayak gini, PX sama dengan, E pangkat min, lambda, atau mu, kali lambda, atau mu-nya juga bisa, pangkat X per X faktorial, jadi, mu atau lambda itu sama aja, lambda itu dipakai, kalau misalnya dia, posisannya kumulatif, kayak yang B sama C, B sama C itu kumulatif, kalau yang A, karena dia cuma sama dengan, cuma yang dicari 1 doang, itu pakainya mu, kalau yang B sama C, pakai lambda, cuma itu, tergantung, misalnya kalian juga, mau bentuknya yang kayak gimana, atau misalnya, lambdanya gak terlalu berpengaruh, juga gak apa-apa, oke, jadi yang pertama, kita pakai yang, X sama dengan 5, jadi X sama dengan 5 ini, kita bentuknya, tinggal masukin kumul, tadi kan, lambda, atau mu-nya, kita dapat 2,25, 2,25 ini, tinggal dimasukin, kumulnya juga, 2,25, pangkat X, X-nya berapa? 5, yang pertama, per X faktorial, 5 faktorial, nah ini tinggal kalian cari nilainya, nilai E ini, ada di kalkulator, kalau misalnya, jangan lupa aku, kalian semua punya kalkulator scientific, yang pasti di kalkulatornya udah ada nilai E, jadi kalian tinggal naruh nilai E, dimasukin pangkatnya berapa, tinggal itu pakai kalkulator, kalau misalnya, kalian gak punya, atau kalian di kalkulatornya gak ada, kalian bisa cari, nilai E itu emang sudah ada, sudah mutlak nilainya 2,71, 2,71, itu kalau misalnya, bentuknya, cuma 2 kalung-kalung, maksudnya dia panjang banget, ada belakang, cuma biasa, ada yang hitungnya 2,71, tergantung dosen juga, karena kadang ada dosen yang mau, bakang-angkanya biar akurat, agak lebih panjang, jadi misalnya 4 akurat belakang pertama, kalau misalnya, kalian sendiri tergantung aja, kalau mau lebih akurat, aku anjurin pakai kalkulator, ini juga ngitung 5 faktorial, langsung pakai kalkulator aja, daripada repot-repot, pasti ada fiturnya di kalkulator scientific, terus juga tinggal masukin, berarti rumahnya tinggal masukin aja, distribusi poison itu emang enaknya, berarti kita udah tau tadi, mau nyari apa, pakai apa, tinggal dimasukin aja, ini dapet hasilnya 0,509, atau kalau mau dibuletin bisa, kalau enggak juga enggak apa-apa, 0,0510, nah jangan lupa, kalau misalnya ini SI, perlu jadi, jadi, probabilitas pelanggan baru, yang mendaftar dari 5 orang, berarti 0,0510, nantuk yang B, tadi kan bentuknya kayak gini ya, ini ketinggalan, kalau kayak gini, kalau ada dari sama dengannya, berarti yang kita hitung, karena ini kumulatif ya, jadi dijumlain semua, 6, 7, 8, 9, jadi yang diantaranya kan, dia yang terangkan 6 dan 9 kan, 7 dan 8, itu dihitung semua, 6, 7, 8, 9, kalau misalnya tadi ini, enggak ada sama dengannya, berarti yang dihitung, 7 sama 8 aja, gitu, nah ini ada 6, dihitung sama persis, cara hitungannya sama yang di atas, tapi cuma bedanya ini kumulatif aja, dihitung lain, kalau yang X-nya 6, tersilin 0,0189, kalau misalnya yang 1-nya yang 7, X-nya 7, 0,0061, kalau yang 8, 9, seterusnya kayak gitu ya, ingat, 6,69-nya dimasukin juga, nah hasilnya 0,0271, nah itu, berarti jangan lupa jadinya apa, tadi kalau misalnya probabilitas, daftarin di home baru, 6 sampai 9 orang, berarti 6,0271, oke, yang terakhir, P kurang dari, X-nya kurang dari 7, ini, salah ya, ini kurang dari 7 maksudnya, enggak apa-apa, nah kalau kayak gini, berarti tinggal masukin aja, nah ini kan enggak ada sama dengannya nih, kalau kayak gini, kumulatif juga, itu ada 1, jadi yang X-nya 1 sampai 6, karena ini tidak ada sama dengannya, makanya cuma sampai 6, kalau tadi ini ada sama dengannya, kita itu sampai 7, sampai X-nya 7, karena ini enggak sampai, 7, cuma dia kurang dari 7, jadi dia yang sampai 6 aja, gitu, nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, itu dihitung semua, dapat hasil akhirnya sama kayak tadi, pokoknya itu aja sama, cara hitungnya persis sama, tinggal kalian ganti-ganti angkanya, jadi ini, pakai cover terus, juga gampang, tinggal dapat hasilnya 0,8858, tinggal pakai jadi juga, kalau misalnya saya, jadi, penggantan yang, probabilitas penggantan baru itu, yang kurang dari 7, 6,8858, gitu, itu untuk distribusi, kalau misalnya sebelumnya, kita lanjut lagi ke, probabilitas, eh, distribusi yang satunya, distribusi, sampling, nih, jadi yang pertama adalah, rata-rata keterlambatan dari, 12 sampel jalur MRT, ini ada, 1,3 menit itu rata-ratanya, jangan lupa, diingat-ingat, terus di standard rate, isinya 0,8858, dan tentukan dengan tingkat kepercayaan, atau selang kepercayaan, 90%, disuruh tentukan, rata-rata keterlambatan populasi, berarti kita disini diminta, rataannya, rata-rata barunya, range-nya, gitu, oke, kita lanjut aja, nah disini kan kita dikasih tau, sampelnya 12, terus juga dikasih tau, rata-ratanya 1,3 menit, standard rate, biasanya 0,8858, jangan lupa, kalau misalnya ini bentuknya, ganda-ganda, kalian kerjanya, kalau mau gampang, dicari tetap, diketahuinya apa, nantai-nya apa, jawabnya apa, gitu, biar memudahkan kalian aja, ya yang pertama, rata-rata dia 1,3 menit, atau kalau disini, dipakainya X bar, standard rate, stifiasinya 4 menit, atau, biasa pakenya, nil gini, ini bisanya X bar, nah n-nya 12, eh bukan nil, apa bilangnya, tau kalau nggak salah, n-nya 12, ditanyanya, rataannya berapa, nah untuk yang ini, karena ditanya rataan, kita kan berada dikasih tau tadi, salang kepercayaan, atau tingkat kepercayaannya, 95%, nah, rataan itu, dia korelasi, dia berarti ada hubungannya, terus dia ada macam hubungannya, yang berkorelasi, dan bergabung gitu, jadi, kalau misalnya nanti kalian bakal belajar, tentang 2 tail, 1 tail, ini bentuk hipotesanya, sama dengan, atau tidak sama dengan, itu, kalau pertanyaannya udah kayak gini, berarti dia, alfanya dibagi 2, jadi, suang kepercayaannya itu, misalnya gini, ini 1, min alfa, sama dengan 95%, kalian nyarinya, antara memakai persen, atau pakai 1, sama aja, kalau kita ini, tetap pakai persenan ya, berarti 1 tuh, anggapannya 100%, kalau misalnya tadi kita pakai 1, berarti 90% yang ubah, ke bentuk 0,95, kayak gitu, nah, karena kita pakai tetap persen, jadi 100 kurang 99%, jadi alfanya 5%, karena alfanya 5%, tadi kayak aku bilang, kita pakai 2 tail, jadi dibagi 2, setengah kali alfa, 5 bagi 2, gitu, jadi 2,5%, nah, untuk perhitungan, kita pakai koma, jadi ini diubah ke 0,05, 0,25, gitu, kita pakai 0,025, berarti nanti, kita cari langsung ke, Z tabelnya, nah, ini kan nilai Znya, udah dapet ya, 0,025, kita mau tau sebenarnya, Z tabelnya tuh apa, nilai Z tabelnya kan udah ada, 0,025, kita mau nilai, mau tau nilai Znya tuh, berarti, dari di tabel Z, nah, aku, anggapnya disini, kalian udah tau, cara baca tabel Znya gimana, cara nyari ini gimana, kita langsung aja, ini pakai plus minus, karena, itu tadi ya, ada yang positif, ada yang negatif, kanan kirinya, oke, kita masuk-masuk aja, ke rumusnya, rumusnya ini ada, X bar, atau rata-ratanya, plus minus Z, si nilai Z, atau nilai 96-nya itu, dikali sama, standar deviasi, per akar, dari nilai, kalau ternilai populasi ya tadi, tinggal dimasukin aja, rata-ratanya, 1,3 menit, plus minus 1,96, yang ini tadi, kali 0,44, ber deviasinya, per akar 12, tinggal hitung-hitung, dapat hasilnya, 1,3 plus minus 0,24, nah, kita cari dua-duanya, 1,3 ditambah 0,24 berapa, 1,3 dikurang 0,24 berapa, baru itu bisa kita jadiin, si, rencah ini, si, selang kepercayaan ini, itu adalah hasil dari yang, 1,3 dikurang 0,24, ini, kurang dari, ini, kurang dari lagi, 1,3 ditambah 0,24, kayak gitu, berarti, jadi silang, jadi selang kepercayaan, rata-rata terambat emikulasi, adalah, rata-rata di tengah, lebih besar dari 1,051, tapi juga lebih kecil dari 1,548, gitu, nah, sekian itu, dari distribusi sampling, kita berarti sekarang, lanjut ke, probabilitas, nah, untuk probabilitas, kita langsung aja, ini ada, bang BCA, melakukan bahwa, 55% nasabahnya, memiliki repumen giro, 70% punya tabungan, dan 60% punya keduanya, berarti kalau yang 60% itu, artinya, dia punya repumen giro dan tabungan, jika semua nasabah, dipilih secara cap, berapa probabilitas, nasabah tersebut punya rekening giro, atau tabungan, berantap probabilitas, nasabah tersebut, tidak punya rekening giro, atau tabungan, jadi ini ingat-ingat, pelajaran dulu, SMA probabilitas ya, pasti udah pada pelajar juga, tentang, ihlisah, gabungan, komen terselisi, gitu-gitu, udah pada ingat ya, semoga, ini bisa dipakai juga, semoga teman-teman juga ingat semua, ingat-ingat kata-kata, dan, dan, atau-nya, ini, dan, sama atau, jangan lupa, itu ingat-ingat, kita lanjut aja, ke diketahui, oke, nah, untuk diketahuinya ini, kita perumpamkan aja, yang giro tuh, A, tabungan tuh, B, nah, kalau ingat ya, kalau teman-teman punya keduanya, berarti, anggap aja nih, kalau digambar sendiri, diagram pennya tuh, dia punya dua-duanya tuh, yang di tengah, irisannya, irisan itu berarti, dia yang namanya A, irisan B itu yang kayak N, N ya, N nya puluh persen itu, itu dikambar aja diketahui, terus jangan lupa yang ditanyainya apa, yang ditanyainya kan A nih, pertama, berapa puluh belajar sama-sama tersebut, punya rekening giro, atau tabungan, nah, kalau di bilang atau, berarti bentuknya ini, gabungan kan, ini, gabungan B, dalam kurung A, gabungan B, atau kalau misalnya, mau gampang, atau ingatnya gitu, A, B gitu, tentunya kayak U, terus yang B, berapa puluh belajar sama-sama tersebut, tidak memiliki rekening giro, atau rekening tabungan, nanti kebalikannya dari yang ini, nanti tinggal dikasih tanda absen gitu depannya, nanti kita bahas yang B, yang A dulu, punya rekening tabungan, dan, rekening tabungan, dan giro, atau ya maksudnya, rumusnya ada, tinggal pakai ini, P A plus B, min A, gilisan B, ini tadi, 0,55 aku jadikan koma, jadi lebih gampang gitu nih, terus ditambahkan 0,75, yang rekening tabungan, dikurang sama ya, gilisan tadi, hasilnya 0,65, sama dengan 69%, jangan lupa, jadinya, kalau last slide, berarti yang punya rekening tabungan, atau giro adalah, 65%, gitu, 0,65, boleh bebas, terbentuk kalian, enaknya ke mana, sama manusia, ini juga kayak gimana, kalau mau dikasih ini, nggak apa-apa, kalau nggak, cuma nggak apa-apa, oke, kita lanjut ke yang kedua, yang kedua juga, lebih gampang lagi, misalnya, tadi kan kita tidak memiliki, rekening tabungan, atau giro, tinggal dikurangin aja, anggap aja semestinya, 100%, berarti ini kebalikannya, itu dikurang, 100%, dikurang 65%, sama dengan 35%, gitu, nah tinggal kayak gitu aja, jadi, karena ini tadi tinggal kebalikannya atal ya, kalau misalnya ini tadi kebalikannya yang dan, berarti itu dikuranginnya sama yang dan, kalau ini kebalikannya sama yang atau, berarti dikurangnya sama yang atau, gitu, hasilnya 30%, oke, kayak gitu aja sih, probabilitas, enand dia masih yang awal-awal sih, jadi nggak terlalu ribet, kita lanjut aja, ke soal yang terakhir, itu distribusi normal, nah ini ada distribusi normal, jadi untuk distribusi normal ini, kita bisa soalnya tuh, banyak yang diketahui, udah banyak yang, kayak rata-ratanya, ada standar deviasinya, terus kita juga udah dikasih tau, buat datanya tuh, bisa distribusi normal, kita langsung aja, jadi kopi, jadi pilihan minuman yang popular, berdasarkan data, rata-rata, ini rata-ratanya, jangan lupa, ada 42 kg per tahun, jika standar deviasi, ada 1,5 kg, kita yang bersih-bersih normal, maka itu, yang pertama, probabilitas mengonsumsi kopi, lebih dari 5 kg per tahun, nah itu kalian, langsung tulis X nya, berarti lebih besar dari 5, biar, melatih kalian juga, buat, mengubah, bentuk kalimat, cerita gini, jadi bentuk otomatisnya, terus yang B, mengonsumsi kopi antara, ini ada kata-kata antara ya, berarti nggak pakai, sama dengan, berarti antara 1,5, sampai 2,5 kg per tahun, gitu, kita langsung aja, ke diketahuinya, nah kalian, kalau baca soal, langsung aja tulis, diketahui ditanyanya, daripada lama-lama, mikirin, ini maksudnya, mau pakai apa, biar kalau kayak gini, kan kalian akan tahu nih, oh berarti bentuknya, ini distribusi normal, pakai rumusnya, langsung yang ini, yang kotaknya merah, kita tanda dengan, X min mu per tahun, X min, si rata-rata, per, sender deviasinya, kita langsung aja, yang pertama, X lebih dari 5, tinggal masukin ke rumusnya, X nya 5 kan, nih, 5, kurangin 4,2 per 1,5, sama dengan 0,53, nah, ini aku kasih tahu lagi, cara baca tabel Z, jadi ini kan nilainya, 0,53, lihat di Z tabelnya, ini aku ada potong sedikit, cari yang di sebelah sini, 0,5, yang vertikalnya yang ke bawah, 0,5, karena ini 0,5, sisanya, berarti kan 0,03 nih, 0,03 T yang atasin, yang horizontalnya, yang ke kanan, carinya kayak gitu, makanya nilainya dapat, nih, kalian tarik ke bawah, kalian tarik ke bawah, kalian tarik ke kanan, titik temunya dimana, 0,2019, kayak gitu, jadi kalau misalnya di 0,52, kayaknya yang 0,1985, gitu, nah, berarti kalau udah dapet gini, nah, ini adalah sama satu, yang kalau kalian note juga, karena ini bentuknya, lebih besar dari, gak ada sama dengan, sama dengannya, lebih besar dari aja, maka harus kita kurangin, 1 dikurangin sama Z tabel, anggapannya kayak gitu, nanti kalian bakal belajar setelah TS, ada tentang kayak gini, 1 kurang Z tabel, berarti nilai yang ini tadi, 0,2019 ini, kita kurangin sama satu, dapetin 0,7981, gitu, tinggal tulis jadinya, jadi probabilitas, yang minum kopi, lebih dari 5 kg, tadi itu, 0,7981, gitu, nah, untuk yang B, nah yang B ini, bedanya, sama aja, cara nyari yang persis sama, itu bedanya nanti di endingnya, jadi yang pertama kita nyari dulu yang, ini yang 2,5, nih, begini, terus kita nyari yang 1,5, nih, disini, caranya sama persis, nih, ini kan yang ini ada negatifnya juga nih, 1 min 1,13, ini tergantung, terus ini gimana juga, kalau negatif, carinya di tabel Z yang negatif, aslinya segini, cara nyarinya sama, yang ini juga, lebih dari 1,8, kalau hasilnya segini, 0,0359, nyarinya sama juga, nih, saya cari disini, ini panjang kan, tabel Z kan ke bawah, karena panjang sampai, sampai 3, sampai 5 gitu, koma-komanya, sesuaiin aja, nah ini kan, karena misalnya, belakangnya 1,8, berarti dia 0 lah, berarti dia ambil yang disini, jangan bingung, gitu, karena gak ada 2 angka belakang, berarti itu, maksudnya dia 0,00, oke, kalau udah dapet, langsung aja, berarti P nya, min 1,8, tadi yang gak gini sih, carinya di tabel Z yang negatif, min 1,8, sama yang min 1,13, aku masukin yang ini, hasil tabel, habis hasil set tabel, hitungannya, itu tinggal kalian kurangin, yang 0,1292, kurangin sama yang 0,0359, berarti kalian kuranginnya, anggapannya tuh yang, semacam selisih lah, gitu, selisih dari yang, mengonsumsi 2,5 kilo, sama yang 1,5 kilo, nih, 1,292, ini kan yang punya yang 2,5, kurangin sama yang 0,359, itu yang punya sih 0,1, eh, 0,1, 1,5, gitu, udah deh, dikurangin hasilnya, 0,0933, gitu, nampak kan, endingnya kayak gitu aja, jadi, apa tadi tuh ya awalnya, jadi, yang mengonsumsi kopi, antara, 1,5, sampai dengan 2,5 kg, adalah, probabilitasnya 0,933, gitu, nah itu kalau, jadinya, kalau misalnya pakai SI gitu ya, kalau misalnya pilihan ganda, kalian tetap carinya, pakai diketahuan gita, saya dijawab aja, tuh, bantu banget, buat ngerjain soal, biar tahu, ini tuh sebenarnya pakai apa, gitu, oke, sekian aja, ini soal terakhir, dari, tutorial, statistika bisnis, untuk yang UTS tahun ini, semoga, bisa membantu, di sini, aku sama Kikimu bilang makasih, udah mau ngikutin, udah mau menyaksikan tutorialnya, semoga, bisa membantu teman-teman semua, belajar juga terus, jangan lupa untuk latihan latihan soal, karena, ini belum, bisa buat, gak bisa dijadiin patokan gitu ya, semoga bisa, biar kalian, iya, biar kalian juga, bisa, jawabnya lebih cepat, karena nanti kan, ujian waktunya terbatas, jadi, biar makin mahir jawabnya, itu, banyaknya latihan soal, iya, kalau misalnya kalian, masih bingung nih, sama penjelasan, dari kita berdua, dari Hima MBTI, dari Divisi Akademik Management itu, tutorial course, juga bakal, diadain, via Zoom, nanti, untuk informasi lebih lanjutnya, bakal di share di, IG Hima MBTI, jadi, pantengin terus informasinya, nanti kalian bisa tanya-tanya, secara langsung, kalau misalnya masih bingung, ya, nanti kita bakal ketemu lagi di Zoom, bakal bareng sama aku, sama Kiki juga, nanti kita bakal, ngobrol-ngobrol, bahas-bahas soal lagi di sana, supaya bisa, belajar lebih maksimal lagi, kan, uangnya belajar di sini, kita bisa terus latihan-latian soal, jadi bisa lebih paham, gitu, bener banget, semoga ujian yang tersukses ya, ya, semoga terus belajarnya, terima kasih, sekian dari kami, dadah,